Jaringan pemantau independen kehutanan Sumbar menyebut banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar tidak bisa dilepaskan dari masifnya alih fungsi lahan dan aktivitas ilegal logging. 20 hingga 30 persen kawasan hutan di pesisir selatan telah hilang. Dari penelusuran dan investigasi yang dilakukan dari daerah Tarusan, Bayang, Balai Selasa, Kambang, Surantiah, dan Lunang, JPIK menemukan adanya aktivitas ilegal logging dan pembukaan lahan. Di Kabupaten Pesisir Selatan sendiri, JPIK mendata 20 hingga 30 persen kawasan hutan di sana telah rusak karena aktivitas ilegal logging dan alih fungsi lahan. Itu hampir semua wilayah yang berada di tipe kawasan taman sengsirat adanya aktivitas ilegal logging dan pembukaan lahan. Memang dari data analisis spasial kita dari JPIK itu ada sekitar 13.800an itu telah kawasan taman sengsirat kehidangan.